5 Jenis Fobia Aneh Manusia Dengan Teknologi Fobia adalah situasi atau kebiasaan dimana manusia merasakan rasa takut yang berlebihan terhadap sesuatu apapun itu. Fobia juga terjadi dengan hal berbau teknologi. Nah, menariknya, ini bukan jenis fobia yang sering dialami banyak orang pada umumnya, seperti fobia pada ketinggian, ruang sempit dan gelap, kecoa, atau ular. Fobia terhadap teknologi dianggap sebagai rasa ketakutan yang aneh dan sangat jarang dialami oleh manusia. Sampai-sampai, para psikolog pun belum bisa menemukan cara untuk menyembuhkannya. Ada beberapa fobia terhadap teknologi yang patut kamu ketahui. Teknophobia Adalah induk dari semua fobia terhadap teknologi. Fobia ini menggambarkan rasa ketakutan yang berlebihan terhadap efek dari teknologi. Jadi, semua inovasi dan teknologi terbaru ini menciptakan rasa kecemasan bagi penderita karena bisa membahayakan hidupnya. Lantas apakah kecerdasan buatan juga bisa memecu teknofobia? Nomofobia Nah, berbeda dengan teknofobia, nomofobia adalah rasa ketakutan dan panik yang dialami penderita saat ia jauh dari ponsel. Contoh, ketika baterai ponsel habis dan mati atau terpaksa tidak menggunakan ponsel saat di daerah pegunungan tentasinya. Nama fobia ini berasal dari kata nomo yang artinya dari singkatan nomobile. Cyberphobia Jenis fobia ini hampir mirip dengan teknofobia. Bedanya, cyberphobia adalah fobia terhadap komputer atau bekerja di depan komputer. Lalu bagaimana dengan penderita cyberphobia yang harus bekerja kantoran? Selfiephobia Selfie adalah tren yang begitu dikuluti zaman sekarang. Namun ternyata ada juga yang takut dengan foto selfie. Ketakutan selfiephobia ini terjadi saat penderita engkau di foto karena takut dengan hasil foto selfie-nya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Biasanya penderita selfiephobia juga memiliki kepercayaan diri yang kurang. Teleponobia Mirip dengan nomofobia, teleponobia adalah ketakutan yang dialami saat menerima panggilan telepon. Apalagi dari nomor yang tidak dikenal. Biasanya fobia ini terjadi bagi orang yang sering ditagi hutang atau yang sering ditaruh lewat telepon. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!